Rusia saat ini tengah mengembangkan jet tempur generasi ke-6nya yang bisa menembus luar angkasa. Pesawat pencegat dimaksud MiG-41 itu akan diproyeksikan untuk menggantikan sang pendahulunya, MiG-31. Produsen MiG mengatakan, pesawat itu akan dilengkapi persenjataan dan kemampuan yang lebih baik dari suksesornya yaitu MiG-31 yang generasi 5. Pabrikan benar-benar merombak seluruh jeroan dan teknologi yang ada pada MiG-31. Perubahan itu bisa dimiliki dengan terbang dan daya jangkau yang jauh dan lebih tinggi. MiG-41 akan digunakan Rusia untuk mengambil daerah-daerah yang jaraknya jauh dari pusat pemerintahan. Secara spesifik ia menyebut, pesawat tersebut akan terbang di atas suara artik. Sampai hari ini, MiG-31 masih dipercaya sebagai pesawat tempur pencegat pasukan pertahanan udara angkatan bersenjata Rusia. Varian penyempurnanya, MiG-31 BM masih akan bertugas sampai dengan 2030 kelak. Namun begitu, semakin meningkatnya kemampuan rudal jelajah milik negara-negara barat membuat Rusia harus memikirkan pengganti MiG-31 dengan segera. Kalau proyek itu tidak dimulai sekarang, sudah pasti gitu MiG-31 BM berakhir pengabdiannya. Angkatan udara Rusia tidak akan memiliki pesawat pencegat yang mampu menangani ancaman di masa mendatang. Tugas semacam ini tidak bisa dilakukan oleh Sukhoi Su-57 atau T-50 Pakva, karena fungsinya yang lebih sebagai pesawat tempur superioritas udara. Diam-diam, Biro Rancang Mikoyan Guryevi sudah mulai mengerjakan pengganti MiG-31, yang secara tentatif oleh para pengamat militer disebut dengan MiG-41. Pengakuan akan adanya proyek ini disampaikan sendiri oleh Direktur Biro Mik Sergei Korotkov pada akhir 2015, dikatakannya kala itu, bahwa mereka sedang mendesain pesawat tempur baru yang akan menggantikan MiG-31, berdasarkan teknologi yang ada saat ini dan termasuk di dalamnya penggunaan material baru. Target penyelesaian MiG-41 adalah tahun 2020, dan Majelis Rendah Parlemen Rusia sudah menyetujui dilaksanakannya studi atas proyek ini, salah satu pilot uji legendaris Rusia. Anatoli Kepocor bahkan mengatakan bahwa pesawat tempur ini akan memiliki kecepatan melebihi empat kali kecepatan suara dan bahkan lebih, yang akan menjadikannya pesawat tempur operasional tercepat di dunia dengan kecepatan hipersonik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!